Assalamualaikum Wr Wb Hai apa kabarnya adik-adik semua Semoga sehat ya Dan tetap semangat belajarnya Nah disini kakak akan membahas Kelas 3 SD atau MI Subtema 2 Pembelajaran 1 Halaman 60-62 Terima kasih sahabat semua Sudah mampir ke channel Faridah Jadi jangan lupa dukung terus channelnya Dengan cara menekan Subscribe Dan jangan lupa Tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru Dan video seru yang lainnya Nah disini adik-adik Kita akan membahas tematik Buatlah bentuk perkalian Dengan pertukaran Kita akan mengisi Halaman 60 Yang pertama disini Ada gambar telur Yang mana disini Beni memiliki 15 telur ayam Dan dia menempatkan Dalam 3 kotaknya Jadi disini kerjakan Latihan berikut Seperti contoh A Penulisan lambang bilangan Yang mana disini Cara mengisinya Agar mudah Yang pertama Bagian kotaknya ini Bagian kotaknya ini Kita taruhkan Di bagian depan Seperti ini Ada 3 kotak 1,2,3 Kita taruh 3 Seperti ini Lalu Berikutnya Disini Dalam setiap kotak Ada berisi berapa 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Di dalamnya Atau isinya Baru kita taruh Di bagian belakang Seperti ini Jadi disini Kita akan membuat Penukaran dengan perkalian Disini 3 dikali 5 Maka hasilnya adalah 15 Telur ayam Yang dimiliki oleh Benny Seperti ini Nah disini Soal bagian B Bila ditukar Yang mana disini Benny memiliki 15 telur ayam Dan dia menempatkan Ada 5 kotak Berapakah isi Dalam satu kotaknya Jadi cara mengisinya Seperti tadi ya Kita hitung dulu Kotaknya disini 1,2,3,4,5 Bagian 5 Jadi kotaknya Kita taruh Di bagian depan dulu Setiap kotak Itu ke bagian berapa Boleh kita hitung dulu 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Jadi setiap kotak Isinya 3 5 dikali 3 Jumlahnya adalah 15 Nah disini Jadi Di bagian C Yang tadi 3 dikali 5 Sama dengan 5 dikali 3 Itu soal nomor 1 Sekarang disini Kita mengisi soal nomor 2 Yang mana disini Benny memiliki ayam Dan kita akan menghitung Jumlah bulu ayamnya Disini di bagian A Ada 4 kotak 1,2,3,4 Sedangkan di dalam kotak Itu masing-masing Jumlahnya adalah 6 4 dikali 6 Jadi disini Jadi disini Benny memiliki 24 bulu ayam Dia masukkan Dalam kotaknya Jadi dibuat disini dulu Kotaknya berjumlu 4 Sedangkan Bulu ayamnya Setiap kotak Itu berisi Kita hitung dulu 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 Jadi setiap kotak Itu berisinya Jadi 4 dikali 6 Adalah 24 bulu ayam Disini di bagian B Benny memiliki 6 kotak Yang mana disini 1,2,3,4,5,6 Memiliki 6 kotak Setiap kotak Itu berisi Ada 4 bulu ayam Maka 6 dikali 4 Adalah hasilnya 24 Ini bila ditukar ya Lalu disini Kita buat bersamanya Bagian C Jadi Disini 4 dikali 6 Itu sama dengan 6 dikali 4 Soal nomor 2 Bagaimana adik-adik Semoga bisa dipahamin ya Nah disini Kita akan lanjut Mengisi soal nomor 3 Yang mana disini Benny memiliki Telur mata sapi Setiap Mata sapinya disini Dia membaginya Dalam 5 wadah Dalam 1 wadah Itu ada 6 isi Telur mata sapi Jadi untuk Memudahkannya disini Kita seperti tadi Cara mengisinya Kita Hitung wadahnya dulu 1 2 3 4 5 Maka disini Akan kita Isi disini Ada 5 Dan Langkah berikutnya Disini Dalam 1 wadah Itu ada isinya Telur mata sapinya 6 1 2 3 4 5 6 Semuanya isinya 6 Maka kita pindahkan Di bagian sini Jadi Seluruh telur mata sapi Punya Benny Adalah 5 dikali 6 Adalah 30 telur mata sapi Jadi disini Benny Membuat 6 wadah Dalam setiap wadah Itu Diisi 5 telur mata sapi Jadi cara mengisinya Seperti ini ya Kita hitung sama seperti tadi Wadahnya 1 2 3 4 5 6 Jadi kita isi disini 6 Dalam setiap wadah Itu berisi ada 5 Telur mata sapi Kita isi ya Seperti ini Jadi 6 dikali 5 Itu adalah 30 telur mata sapi Disini di bagian C Sama seperti tadi menjawabnya Di bagian A Kita turunkan Yang mana tadi Di bagian A 5 Dikali 6 Itu sama dengan Di bagian B 6 Dikali 5 Itu untuk jawaban Nomor 3 Sampai disini Mudah-mudahan Bisa dipahamin ya Disini soal nomor 4 Beni memiliki Paha ayam Atau Ipin-upin ya Yang biasanya Di Ipin-upin Yang mana disini Beni memiliki 18 Paha ayam Dalam setiap wadah Disini Beni membuat 6 wadah Dan berisi Ada 3 Ipin-upin Jadi cara mengisinya Sama seperti tadi Kita hitung dulu Wadahnya 1 2 3 4 5 6 Kita taruh disini Dalam setiap wadah Itu berisi Ada 3 paha ayam Kita taruh disini Jadi 6 Dikali 3 Adalah 18 Paha ayam Yang dimiliki Oleh Beni Bagian B Disini Kita buat penukarannya Yang mana disini Dirubah Wadahnya Beni buat menjadi 3 1 2 3 Jadi kita tulis disini 3 Dan dalam setiap wadah Beni meletakkan Paha ayamnya Atau Ipin-upinnya Adalah 6 1 2 3 4 5 6 Jadi setiap wadah Isinya 6 Kita tulis disini Jadi 3 dikali 6 Adalah jawabannya sama 18 Paha ayam Atau Ipin-upin Jadi disini Di bagian C Cara mengisinya Agar mudah Di bagian A Kita turunkan terlebih dahulu Seperti ini 6 dikali 3 Sama dengan Di bagian B 3 Dikali 6 Bagaimana adik-adik semua Semoga Mudah dipahami ya Video kita Pada kali ini Semoga bermanfaat Saya akhiri Cukup sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya